Ika disini seminggu, yaudah Ini cuwil Ini cuwil lah Mulai kayak kegempel Yaudah Tapi bilangnya yaudah Jangan tenang Pas kita Tidur awal Berarti itu namanya Belum selesai Itu dibawahnya udah dibaca Dia jenengnya aneh Kan aku ya anjol loh Tapi yang aku mau tanya Dia marah Hai sobat PMI semuanya Jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo Jagongan penting bareng PMI Kalau teman-teman semua liat video ini Jangan lupa ditonton sampai selesai tanpa di skip Atau mungkin nonton Video PMI yang lainnya juga Terus ada iklannya, nah itu iklannya Jangan di skip karena iklan tersebut sangat berarti Untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli Nah kali ini saya akan membawa Satu narasumber hostnya dua Betul ya Betul ya Hostnya dua Tugas ya bener Tugas ya bener ya Karena ini kan penugasan pertamanya Penugasan pertama Kalau kita kan sudah melewati masa-masa itu ya Melewati masa Ida juga Enggak 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 Oh manusia percobaan itu Oh Terbukti berhasil pulang ya Alhamdulillah Jatuh sih Gak jadi pulang Ke banjir demak waktu itu Yang mungkin bulan lalu kali ya Bulan lalu kan sempet Banjir besar tuh Dingerobohkan sampai kendemak dan kudus Kudus Betul ya Oke Untuk gak sampai rumah Anda Enggak lah Kalau melewati rumah saya Saya yang bina kendemak Kalau kamu yang disini aku yang kesana Ya udah aku disini Kamu ngapain disini Ya udah aku kesana Ya udah kamu kesana aja Oke Langsung kesana Oh gitu Itu alasan Anda Iya bener Soalnya kesana Kesana mana gak tau Lanjut lanjut Jadi Jadi saya nanya ke Ika dulu ya Kan Ika baru pertahaman Iya Aduh Aduh Gak apa-apa Gak apa-apa Emang kenapa sih mas Selama dia disana tuh Mbak apain sih mas Dia disana sombong Oh sombong Astagfirullahaladzim Dina Kalimas militer Terus lima dia Kan soalnya Kita tau sendirilah Dikat Kita pas di kudus itu Waduh habis di kerbang Kita ke kudus Kudus Kita disana Di Posko DPR Jadi biasa Udah dapet korsi disana Jadi DPR Waduh tuh Wah keren banget Kita di DPR Wah keren banget Kita empat hari ya Jadi DPR ya Ada BMI solo telpon Ih gak live lah Karena kita empat hari Di DPR Oh kasta anda Di atas saya ya Saya disana Udah dapet kursi Udah dapet kursi Dapet tempat duduk Dapet kasar juga Saya tidur di bawah menara Di bawah tiang bendera Ya di bawah tiang bendera Nah itulah Apa ya namanya ya Up and down nya Jadi seorang relawan Karena kita harus siap dengan Segala kondisi Yang kadang tidur di luar Yang kadang harus tidur Tapi bareng-bareng Sama orang lain Saya ngorok ibu Antanya sengah mati Ya kan Anda merasa tersinggung Enggak Enggak kok gak aman Soalnya kalau disana itu Gena capek Iya pasti capek Beleksek lah hitungan ini Iya bener-bener Begitu setelah penugasan tuh Biasanya langsung Bikin laporan dulu Kirim-kirim-kirim Langsung teksek gitu Tidur tuh harus on time Karena kalian jam 4 harus bangun Nguras banyu Kita lebih ke nembel wadu Dilepong Ika gimana kak Perasaannya pertama kali Ditugaskan waktu itu Apakah kaget kak Kenapa sih kok Kenapa harus aku Kenapa gak yang lain Pertama kali di Ika besok Besok kamu berangkat ya Ya kaget sih mbak Gimana kagetnya Lebih ke excited sih Lebih ke excited Dr. Reza Terus sempet bingung gak apa yang harus Terus aku persiapkan Nah itu mbak Kayak gitu kan biasanya Sampai gak bisa tidur Kayak mau diajak piknik ya Iya kayak piknik gitu Terus habis itu Nanyain ke mbak-mbaknya Yang sudah penugasan Terus Tanya-tanya Yang dibawa apa aja Terus nanti Biasanya di pencantai itu Gimana aja gitu Kan mas Willy yang udah pernah ya Oh dia sudah Sampai mana-mana ini Makanya Sampai kemas Nanti Cukup pasrah aja Oh gitu Berarti penenangnya adalah pasrah Terus habis itu Tasmu sempet penuh gak Enggak sih Karena gak bawa Gak bawa apa-apa sih Mbak Dewa Salah sih kalau gak bawa apa-apa Gak minimal bawa duit lah Iya lah kalau duit itu banyak Wah kan bawa Sompong banget Sompong banget Perasaan Yang pun Astaghfirullahaladzim Ya mungkin lebih ke reward ya Reward-reward kita Ketika sudah melakukan Pelayanan yang gitu banyak Kan pengen kan makan Enak Yang enak Soalnya kan kalau di Bosco kan tahu Untuk satu Dapur umum ya Dapur umumnya kan Mungkin menunya itu 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 Jadi kita self-reward-nya Pelik pop mie Kan belik pop mie Bahagia gitu simple ya Iya bener Kita makan mie Pake telur gak Enggak Saya waktu kecil anjur Pop mie pake nasi Ada telur dadarnya Saya mewah Mewah Kalau dulu saya itu Self-reward pas di Palu itu Saya kan gak ada pop mie ya Saya bikin mie kelas 15 Satu baskom Tak isi air panas Tak isi pop mie gelas 15 Itu Sudah tak makan sama Berdua sama buruan Besoknya lemot asli Kenyang bego Karena kalau di Kita kan kebetulan ke kudus Jadi di kudus itu kan Masih ada alfamat ya Mbak Alhamdulillah Jadi kita cari Masih aman lah ya Cari kebutuhan-kebutuhan Disitu masih aman lah ya Makanya tasnya gak begitu berat Bener-bener Bener sih Bener Kalau Mas Wili gimana Karena kan udah sering nih Udah pernah ke Palu Terus kemana lagi Lombok Saya Lombok Pas disini ya Kalau dulu KSRC Cuman distribusi bantuan Tapi kalau Jadi yang KS Dari pelayanan itu Lombok Palu Dumbanten Terus demak Terus mana lagi ya Ke Mars Ke Mars itu Kayaknya ada Ada yang suloyo Dengan ledengnya Disana Jadi Saya disana Mudahin ledeng Ada Mario Bros Tukang sanyo Luar jamur Itu sih Tapi Untuk akses Aksesnya Jalan ya Menuju ke lokasi Ya mungkin banyak yang Masih terendam ya Pertama dulu ya Yang terendam Terus kan Dari posko 1 Ke posko langinya Itu jauh banget Jadi mungkin Kita habis Jalan Kemarin kesana naik Mobil Harusnya bawa kapal Kapal sertas Tapi kan Yang Apa namanya Banjir Itu kan Di Dalam Rumah Kampung Kampung Oh ya berarti Teman-teman Masuk ke kampung Dinaikin Nanti kalau keluar kampung Diangkat Itu kayak jemuran ya Posisi kita Jemuran Jemur Naikin Diangkat Terus diangkat lagi Oh gitu Berarti Waktu penugasan Ke demak Dan kudus itu Masih banyak Daerah-daerah Yang terendam Iya masih banyak Emang posisi Untuk Tanahnya ya Resapan airnya itu jelek Oh gitu Jadi ya Salah satu upayanya Ya dari BBBD Basar Nasihat Sama BNBB itu Dia Pompah Jadi Pompah Air yang sebelah sini Dialirkan yang Sebelah Sana Oh Ini Saya sempat lihat videonya Si videonya Dia bawa selang Gitu kan Dari sini Sempat aku tanya Ini kan ngalir ke sana Kenapa dipompang Gini cepat Tapi Cepat surutnya Tapi 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 Jadi Ini kan Jalan ya Pantura Pantura Jadi Sebelah sini Itu banjir Terus Dipompah Dipompah Sebelah kanan Sebelah kanan Itu Sarayan Terendam Tapi aman Maksudnya Sarayan Itu aman Cuma Ngalir Cuma Ngalir Doan Iya Cuma Alirannya Juga Nggak Banyak Dan Resapan Air Yang Di Sebelah Itu Bagus Jadi Air Ketika Ada Langsung Diserah Kalau Yang Sebelah Sana Itu Emang Bener Bener Sulit Sampai Bau Bau Bener Air Terlalu Lama Mengenang Mengenang Disitu Udah Ada Ada Mutan Mungkin Disana Takut Tapi Selama Disana Penyakit Yang sering Ditemui Itu Apa Sih Kalau Banjir Mungkin Kulit Ya Sakit Kebanyakan Itu Ada Yang Apa Namanya Kutu Air Mereka Kerendem Sering Banget Tiap Hari Bersihin Rumahnya Yang Udah Hampir Surut Terus Banyak Yang Kena Serpi Serpihan Beling Terus Kaca Banyak Luka Luka Robek Oh Gitu Ya Masih Senormal Penyakit Yang Timbul Akibat Genangan Air Penyakit Satu Cuman Kopinya Beda Jadi Ada Yang Gatel Langsung Dia Mambil Pacer Mungkin Ya Itu Bener 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 Mas Ngerti Garut Sampai Seperti Ini Medikasi Itu Ya Oh Ya Sampai Bener Bener Sampai Ada Bekas Cakaran Mungkin Dia Risih Kali Ya Maksudnya Gatal Gatal Ya Terus Garuk Terus Saja Satisfying Kalau Belum Berdarah Belum Lecet Satisfying Makan Ini Pak Ini Koping Gatal Gimana Sampai Gitu Tapi Tau Gak Pulang Dari Sana Punyaku Kali Kali Ini Anda Bawa Oleh Oleh Kulit Aneh Ya Kayak Lupas Kan Tati Bau Anjir Bawa Gara Gara Mas Willing Gak Mandi Oh Gak Mandi Aku Mandinya Berapa Kali Tiga Sekali Padahal Dia Disana Seminggu Berarti Seminggu Dia Mandi Dua Kali Tiga Kali Sama Pas Berangkat Karena Berangkat Itu Pagi Jadi Dia Ke Jepang Jepangan Hidupnya Jadi Orang Jepang Itu Kan Jarang Jepang Mandi Pagi Jadi Dia Menerapkan Itu Ketika Dibun Jepang Emang Kenapa Apakah Kesulitan Untuk Mencari Air Bersih Untuk Mandi Atau Gimana Kalau Dikutus Enggak Ya Cuman Ya Satu Buat Sejuta Kasihan Yang Anggir Jadi Kita Ngirit Mandi Malam Aca Paginya Gak Usah Mandi Jadi Pagi Itu Sudah Gumbel Gitu Bawa oleh Sakit Kulit Ternyata Sama Aca Aman Aman Oke Mungkin Itu Salah Satu Strategi Air Air Nya Harus Diheman Terbataskan Air Nya Saat Itu Suple Atau Memang Sudah Ada Sumber Mandinya Gimana Masyola DPRD Keren Banget Sih Anda Masak Karton DPRD Sulit Kan Untuk Kudus Dan sebagainya Kan Dia Termasuk Pembangunannya Bagus Jadi Mungkin Alirannya Kan tidurnya DPRD Nih Pas Pagi-pagi Gitu Mas Mau Buka Mas Di bawah Itu Emang Untuk Pengungsi Jadi Kartonnya Di lantai 2 Oh Gitu Emang Itu Diperuntukan Untuk Pengungsi Terus Warganya Alhamdulillah Apa Namanya Dia Rasa Kemanusiaannya Banyak Jadi Ketika Di Di sana Di Bosco Itu Banyak Kegiatan Kegiatan Mengaji Nggak Menyanyi Untuk Anak PSP Biar Mereka Terhibur Ya Terlalu Memikirkan Iya Bener Bener Kosa Sedang Kena Bencana Dengdutan 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 Nabi Enggak Dengdutannya Mereka Kota Santri Jadi Dengdutan Syarira Maksudnya Dia Lagunya Lagu Syarira Dengdutan Ya Gitu Nih Sama Puji-pujian Lait Itu Lumayan Untuk Media Hiburan Ia MPSP Para Korbannya Oke Terus Setelah itu ada cerita lucu apa Selama Tujuh hari bertugas Tuh 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 Bukan hari pertama Hari ke Tiga Hari ketiga Atau hari keempat Kita itu kan masih di Udah balik demak ya Hari keempat kita balik demak Lima Hari kelima kita balik demak Nah pas balik demak itu Sebelum Sebelum apa Pelayanan kita kan disuruh makan Ke Dawur umum Jangan ketahui dulu pas Dilih cerita dulu Tapi mbak Dia jangan ketahui Jadi kita makan soto mbak Tau nih Tau nih Dari daerahnya sudah tau saya Sotonya kemana Terus Nah makan soto Habis itu Udah nuang sameng Nuang kecap mbak Dia Tutupnya Tutupnya lepas Seperempat Seperempat kecap itu Ketuang Ketuang Terus habis itu Kayaknya kita sama Jadi rawon dong PMI mana mas Makelang Makelang Bapaknya langsung Loleh Jor Silver Bw Anda makan Catu orang Sebenernya itu Mau makan Mangkuk yang sama itu Tapi ibunya Mungkin kasihan Sama saya Terus diganti Mbak diganti Sotonya Padahal dia udah Makan lah Padahal Tau bentuknya itu Kayak itu deh Aspal Web kalau rawon masih masih ada apa namanya asfal asli asfal kecapnya itu banyak banget kan udah hampir penuh hilangnya separ 4 kecap ya Allah malunya sampai diungkit-ungkit terasa itu diungkit sampai tahun depan mungkin kalau babaknya nanti ketemu saya pasti nanyain kecapnya mana waktu bayar dia paymentnya paling gede gak karena itu kan di dapur umumnya tapi kasihan kan maksudnya yang dapat porsi itu lho coba sampai sampai ada datang-datang terus terakhir Mas tinggal yang itu asfal makan asfal mau kayaknya pas kita malam terakhir di demak kita itu kan apa ya bukan rapat sih rapat koordinasi koordinasi nah itu ketemu bapaknya lagi mbak bapaknya langsung kecapnya jangan banyak-banyak mbak itu saya sampai pas jenis gitu sampai diungkit sampai tahun depan mungkin besok ketemu masih inget iniin nambah lagi aja satu minggu disini jangan pak ya iyalah nuker kecap ya sebenarnya kita mau gitu jadinya jadi mbak malam sebelum kita pulang itu kan ikat dipanggil sama Mas Jumadi Mas Jumadi itu kan koordinasinya kita itu digedok apa namanya ruang eh bukan ruangan sih kamar 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 diketok katanya gini besok kamu ditambah seminggu ya gara-gara disini tuh nggak ada apotek apotekernya gitu kan di posko obatnya banyak belum ditata ya udah nggak apa-apa gituin terus habis itu ditanyain lagi lu nanti kamu enggak ada temennya ya nggak apa-apa kan tadi temennya banyak-banyak gitu ya udah kalau semua ditambah atau dikurangin harinya sama sumya udah Anu itu kan di obat tempatan di posko kan enggak ada yang nyortin ikat disini seminggu ya udah harun jubiti aku ini cuwil lagi Oh udah semula 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 kayak ketok gempel ya udah ya udah ya udah ya udah ya udah tidur awal itu kan di di pas dibalik demak itu tidur di kayak pus diklat itu klatnya demam ya di situ kan kayak horror banget sebenarnya nyaman cuman bangunannya bangunannya mungkin jarang dipakai iya enggak dipakai sih tapi ada kayak burung jadi keren sih yang aku kerasi mungkin yang lain enggak tahu ada bisa lihat hantunya enggak udah burungnya doang tapi ya dikelar lah itu hanya perkampan tapi harus udah alhamdulillah banget ya dapet itu ya udah asyik asik ada masjid dalam listrik tapi ikan nggak bisa disitu karena gitu ya itu burung hantu kukruk gitu padahal pas di lantai pas kita ke kudus itu ya ampun mbak dulu kayaknya Ika yang tidur paling awal gitu tidur awal gila hahaha tidur awal bangun paling siang enggak 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 paling siap sih aku kita udah siap gitu nungguin Mas Willy aku sampe belum bangun sampai pernah sebuah setengah tujuh Pak Pak aku langsung tanya ini hari apa kemis Oh ya abis berarti masih masih sehari lah enggak nggak keskip ngeskip hari lainnya itu loh tapi keren sih keren sih Mak gila sih keren sih sampai ya pengalaman juga ya betul dulu pernah juga yang kita pelayanan di Jepara Jepara jadi itu salah satu pondok pondoknya di demak pondoknya di demak tapi dia ikut jadi korban Oh terus dipindah ke Jepara ke Jepara itu dia punya kayak yayasan sendiri ya punya yayasan gitu untuk menampung siswa-siswi itu cukup ya udah daripada numpang dengan orang lain kan mending ke tempat sendiri kan mereka dikasih seperti itu terus kita kesana padahal kalau numpang ente mau bawa ukti 2 hahaha itu masih kecilnya takut pedofi hahaha ya kita kesana ke Mok Mayong ya weh Mayong Mayong ke Mayang Jepara itu lumayan lah sejam sejam lebih kau sejam lebih iyalah dari demak ke Jepara dari kudus dari kudus dari kudus kemayong sana berangkat pagi pulang siang itu apaginya kita pelayanan dulu ya pelayan ke DPRD DPRD dulu kita pelayanan sampai jam 9 sampai sampai 9 eh aku terus merujuk yang suspect Mio tadi dia ada pada pada pengungsi itu dia saspek Mio jadi ada benjolan gitu terus pas dia BAPB AK gitu keluar darah nah terus sampai posisinya pucet konjunktifanya animis itu terus kita koordinasi dengan dinges kudus terus ya udah bawa rumah sakit aja udah kita rujuk dulu habis rujuk lagi kita ke Mayong tuh Mayong itu oh dapet oke dapet berapa 100 lebih 100 pasiennya ya menis hampir pengungsinya itu ada 700 dan yang berubat 100 saat lebih yang 50-an enggak ya enggak sekian lah 120-an 30-an Wow Wow berarti hampir 10 persennya lebih ya iya itu sampai guni aku medikasi lapir 10 orang sih sama ini aja kalau disitu banyak banyak banget yang medikasi medikasi sobek sobek ya kutu-kutu air ada yang kayak campur jempol yo hilang kukur simpostor ya itu ada dua orang ya iya Allah kecewek-cewek cowok kan mungkin bal-balan cempol kaki ya itu cewek cempol kaki cempol kaki cempol kaki cempol kaki cempol kaki cempol kaki dua orang apa mereka tuh gapraan apa gimana oh gitu hahaha tuh bener-bener capek ya terus kita masih mubung-mubung dulu iya muter-muter cari kan kan eh cari sesuatu cari ilmu lah nggak 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 ke sebelah barat aja jalankan jalannya akan banyakan rame dan ditutup itu sampai posko itu sampai seberapa ya emm malem ya kita malem posko itu malem terus besoknya kan kita mau balik ke demak demak terus tapi anu malamnya kita akan sampai sana terus lelah ya kosong kosongan sudah kosong gitu loh tuh yaudah Ika sama dokter Tita nyatati pelayanan aku sama Aldi tidur cari nasi goreng kelemahannya kayak Solo mbak jadi Solo itu banyak makanan ya mungkin karena itu lokasi bencana ya mungkin ya jadi itu jauh ya masih jauh untuk cari wakan kita ke yaitu pedagangnya rumahnya di lokasi bencana umum mungkin ya mungkin ya jadi dia merantau gitu loh jualan jadi cari muter-muter gitu dapet nasi goreng kita bawa ke posko itu dok bapak pulang nasi goreng ya pulang nasi goreng bangun dokter Tita udah gitu hahaha dok bangun dok makan nggak mau mbak besok aja dok bangun dulu enggak enggak gitu aku nggak kuat Oh ngantuk saking ngantuknya saking capeknya dan lapernya lemes ya hahaha malah makan dulu ya udah yuk baru tidur tadi Mami sambil ketidur eh astaga eh salah nasi goreng jadi tidak baik untuk mata ya untuk tenggorokan langsung juga nggak baik itu sih ya itu spesial ya pas spesial ya nasi gorengnya enggak oh tapi ada lomba dia makanan yang paling menurut 3 makanan yang enak banget disana apa bakso yang di depan DPRD Oh bakso tuh Oh ya ada tapi kalau disana tuh khasnya daging kerbau 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 nggak enggak tahu tapi kan dulu pernah tidak ditawarin ya ya saat mau makan daging kerbau Oh iya terus mereka nggak mau padahal aku excited juga loh enggak enak loh maksudnya mau mbak karena dia teksturnya tuh lebih enggak lebih besar daripada sapi sudah mikir kerbaunya yang sedemoh lah sapi ya gede lah tapi enggak enak kalau sapi kan udah biasa ya lah kalau korpo itu kan ya justru itu karya kalian tuh harus mencoba yang extraordinary things disana gitu loh pengen takutnya ketika digigitkan dia nonjok dulu Oh iya loh tergantung semuanya itu ada sayurnya enggak kalau ada sayurnya dia makan sayur ya hidup lagi ya kalau ada kalau ada is biar jadi shop shopee oke intinya memang kalau di lokasi bencana itu segala hal memang sering tidak terduga ya jadi kadang yaitu up and down apalagi kita berangkat bareng-bareng ketemu banyak orang melayani banyak orang otomatis kadang capek ada tapi kok ini harus dilakukan kayak gitu terus akhirnya ya ya seperti itulah ya ya kita yang menyesuaikan jadi jangan-jangan tanya kalau di lokasi bencana itu biasanya gimana jangan karena jawabannya pasti beda-beda ya bener-bener kan mending tanya yang dibawa tuh apa aja misalkan terus bawa duit berapa penting sih itu penting-penting ya Oke gitu dulu aja karena Ika sudah siap ditugaskan ke tempat selanjutnya setelah ini kayaknya di rumah sakit yang PMI pusat pelayanan kesehatan di Gaza itu oh iya butuh apotekernya mungkin iya untuk nyortir juga ya Enggak mbak ini ini B kompleks ini Alphara kayaknya nggak ada di sana kalau di sana kan kayak gitu maksudnya di demak masih kompleks masih siap 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 kalau kita itu pas hari terakhir mau pulang itu nyortir obat dulu dibagi-bagi biar cepet gitu pulangnya ke Solo terus terus dibagi Mas Wili itu nyata-nyata kan kita yang ngomong ya ini obatnya namanya ini belum selesai itu dibawahnya udah dibaca dia jenengnya aneh kan aku ya anjol loh tapi aku mau tanya dia marah jadi ah bodoh aku tadi aku tak foto sih waduh ini jumlahnya segini Mas Wili terus jumlahnya segini terus udah di jempol konsep tuh sekarang dia penyugas sortiran itu tiga pertama kan Ika ada Aldi ada dokter Tita aku sih ngomong gitu secara ngomong-ngomong eh eh mending bora mas nasi goreng anjay hahaha setelah itu Mas Aldi yang nulis masih kayak ngomong nanti dokter Tita yang ngomong Mas Wili yang nulis Oh gitu akhirnya bagi tugasnya gitu hahaha hidupan Aduh dia berani cuma-suma aku sama Mas Wili sama Mas Aldi sih Mbak jadi pas Ika nggak bisa tidur itu itu kan Ika WA ke Mas Aldi apa Mas Wili Mas Wili jadi beli ke Alphamad nggak oh iya deh aku mau ikut Mbak nggak bisa tidur oh yaudah Ika pikir itu cuma beri ke Mas Wili Mas Aldi terus Mas Aldi sama Ika ternyata sama Mas Juru Ika diem kok bingung hahaha Mending nyoper nggak sih Nek bingung nggak bisa nyoper kalau nyoper kan lumayan gitu loh kita keluar dari demak terus masuk demak lagi kan itu anda itu anda itu Mas Wili Mbak pas pulang masuk tol demak terus kok pulangnya masuk lagi nih jadi cuma muter ya nggak apa-apa lah kita kan belum pernah ngerasain tol Anda tau waf pak nggak bangun sih ya terus pas kita berhenti di Alphamad kan Mbak Kak mau ditinggal coba kita ngumpet jantur apa ya ya ampun nggak sih aku diem aja sih Mbak aku dia tau pasti itu nih enggak hahaha pasti kan bayar antri sama Mbak Dea terus aku ngerti oh jalan yaudah tak gitu gitu dia udah pasrah Mas udah pasrah jadi sebenernya dia udah siap untuk cuma dia nggak berani marahin mas Jum mas Jum sama Aldi terus Aldi juga tak marahin ya Umar enggak 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 separah aku udah hahaha udah kenapa aku nggak main tangan hahaha gitu sih oke oke itu PSP nya teman-teman ya jadi memang bercandanya itu ya karena tugasnya mungkin sudah terpresur dari pagi sampai malam karena kalau pelayanan itu kan memang tidak kenal waktu ya jadi kadang bercandanya suka kayak gitu sabar ya Kak yang paling siap ditugaskan lagi kita insya Allah amin enggak enggak boleh ya wajib ya wajib masanya perintah nanti Mas Willy yang berangkat lagi Mas Willy tersemas Mas Willy siap kok Mbak kemars kan Mas Willy ke Mars katanya mau ke Gaza kemarin bilangnya nanti habis dari Demak aku mau berangkat ke Gaza gitu oke gitu jadi emang begitulah kehidupan di bencana ya untuk teman-teman semuanya jangan jangan takut ya jangan gambar butuh karena di sana tuh tidak semenyeramkan apa yang kalian bayangkan kalau mau teman-teman masih mau donasi bisa lewat PMI gitu kalau mau kesana nah pesan saya tetap koordinasi entah itu dengan pihak unangnya di sana entah dari pemerintah atau dari organisasi atau dari tokoh masyarakat soalnya kalau teman-teman sana cuman aku pengen bantu niatnya bagus-bagus banget mulia banget tinggalnya cuman kalau enggak enggak pakai koordinasi itu enggak takutnya enggak pas pembagiannya Iya soalnya banyak juga yang eh baju pantas pakai baju pantas pakai itu di sana kan oke memang banjir perlu baju cuman terlalu banyak terlalu banyak akhirnya malah jadi mahasiswa di sana makanya itu jadi emang bener-bener koordinasi dulu kalau mau lewat lembaga atau lebih baik lewat lembaga lembaga karena sekarang sosial media itu sudah mudah dijangkau ya sering banget kalian pasti dapat update-an apa yang dibutuhkan oleh korban bencana di lokasi bencana gitu udah banyak banget jadi disesuaikan aja tidak semuanya membutuhkan baju siap pakai yang penting koordinasinya aja tapi kalau teman-teman berangkat udah cusat respek untuk anda sendiri dong enggak sih sakit aduh ya udah tua Oke jadi gitu dulu cerita dari salah dua teman-teman relawan di yang berangkat di demak waktu itu ya semoga kalau rame kita lima langsung Oh iya nah bulikan enggak sih tokoh roasting emang dia ya si roasting Iya emang mbak emang harus ada yang dikorbankan iya tapi Kak Alhamdulillah biasa aja sih belum-belum di emin aja turun ya soalnya berseminggu sih minggu aduh kongi hurung kok biasanya gongi hari ke-9-10 ya Mas enggak sih mbak setting nanti tak cuwil jika aku nggak jibitin ya mbak cuma tak diemin gitu oke gitu dulu sampai jumpa di Jabri PMI salah selanjutnya dadah